Ya kita lanjutkan dengan soal berikutnya Masih jenis soal yang sama dimana kita akan mencari apakah Ini nomor 1C ya Apakah Y sama dengan 3X pangkat min 2 Ditambah CX pangkat min 4 adalah Solusi dari persamaan diferensial 4X kuadrat Y kurang 6 DX Tambah X pangkat 3 DY sama dengan 0 Kita harus mengubah dulu jawabannya ya kita harus mengubah dulu Ini ke bentuk DY DX dimana X pangkat 3 DY itu sama dengan min 4X pangkat 2Y kurang 6 DX atau DY DX itu sama dengan Boleh ditulis 6 kurang 4X pangkat 2Y dibagi X pangkat 3 Jadi kita sudah mendapatkan bentuk lain dari PD tersebut Karena disitu ada turunan pertama dari Y maka kita harus menurunkan Y ini Turunan pertama Y terhadap X atau DY DX itu sama dengan min 6X pangkat min 3 Dikurangi 4CX pangkat min 5 Nah ini adalah turunan pertama dari DY DX Sehingga Kalau kita ingin Mencari apakah Y itu Suatu solusi dari PD Maka kita tinggal mencari Suatu DY DX Di mana Y sudah diketahui Sudah diketahui disitu Jadi kita tinggal mengganti DY DX itu sama dengan 6 kurang 4X kuadrat dikali Y nya adalah 3X pangkat min 2 tambah CX pangkat min 4 Dibagi X pangkat 3 Itu sama dengan 6 kurang 12 12X pangkat 0 Dikurangi 4C X pangkat min 2 Dibagi X pangkat 3 Itu sama dengan 6 kurang 12 Dikurangi 4C X pangkat min 2 Dibagi X pangkat 3 Itu sama dengan negatif 6 kurang 4C X pangkat min 2 Dibagi X pangkat 3 Maka ini sama dengan negatif 6X pangkat min 3 Dikurangi 4C X pangkat min 5 Itu adalah DY DX Kita lihat bahwa bentuk terakhir ini adalah sama Maka kesimpulannya Bahwa Y itu sama dengan 3X pangkat min 2 tambah CX pangkat min 4 Adalah solusi BD Terima kasih Dikurangi 4C X pangkat min 4